Tentara Israel secara terang-terangan mengakui telah membunuh tiga rekannya di Gaza pada awal Desember. Pembunuhan itu terjadi karena pelaku mengira para korban sebagai ancaman. Kepala Staff Angkatan Darat Israel, Herzi Halefi, mengatakan pihaknya merasa bertanggung jawab atas tewasnya tiga korban. Mereka sebelumnya ditahan oleh Hamas di wilayah Sujaya. Namun, tiga tentara tersebut tewas saat hendak diselamatkan militer Israel. Halefi mengatakan pihaknya tidak sengaja membunuh korban karena salah mengidentifikasinya sebagai Hamas. Laporan tersebut juga dibenarkan oleh jurubicara militer Israel, Daniel Hagari. Menurutnya, tentara yang menembaki tiga rekannya hingga tewas kini mengalami trauma berat. Adapun menurut data resmi Israel, jumlah tentara yang tewas mencapai 501 personel sejak dimulainya perang. Korban termasuk para jenderal, komandan kompi, hingga pasukan cadangan.